Sampai jumpa di video selanjutnya Vanessa, gimana nih perasaannya setelah Denny berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia? Bangga banget sih tentunya Lalu, sebelumnya sempat punya firasat nggak? Nyangka nggak kalau misalnya Denny bisa mendapatkan emas? Punya firasat sih, karena dia kan latihannya giat banget, jadi percaya sih Emang Vanessa udah tau ya latihannya Denny giat, terus udah percaya kalau Denny bisa dapet emas? Oke, kalau dukungan keluarga termasuk Vanessa sendiri nih, untuk Denny seperti apa sih selama Denny berada di Filipina? Halo? Halo Vanessa, bagaimana dukungan keluarga dan juga dari Vanessa sendiri dukungannya, supportnya seperti apa untuk Denny selama Denny berada di Filipina? Iya, halo Vanessa, bagaimana dukungan Vanessa untuk Denny dan juga keluarga? Supportnya seperti apa nih selama Denny berada di Filipina kemarin? Supportnya sih karena kayak saya pribadi sering suruh dia buat kayak minum multistamin, karena dia sering lupa kan? Iya Kayak gitu saya sampai alarmin juga sih, kalau dari ibunya mungkin dari doa terus Oh, di support selalu dengan doa dan jaga kesehatan ya? Lalu selama menjalani pelatnas nih, motivasi seperti apa sih yang diberikan oleh Vanessa dan juga keluarga kepada Denny? Motivasinya sih, saya selalu bilang sama dia kalau jangan kalah sama umur gitu Jangan kalah sama umur, pasti harus menang gitu ya Iya gitu, jadi biar semangat gitu, jangan kalah sama yang muda Betul sekali, sebelumnya Vanessa sempat khawatir nggak sih sama kondisi Denny? Saat kemarin kan, tahu sendiri ya Vanessa ya Filipina sedang dilanda hujan badai Nah, gimana Vanessa, khawatir nggak? Ya, khawatir banget sih disitu, soalnya lihat berita disana lagi ada badai, tapi untungnya dia nggak tahu sih itu karena lagi badai Oh, dari Dennynya sendiri nggak tahu ya kalau lagi badai ya? Nggak tahu karena dia lagi tanding kan Oh, oke baik Ya udah, terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol singkat sama kami Jaga terus kondisi, semoga sehat selalu ya Vanessa Ya, terima kasih Terima kasih, salam warga Beralih ke sepak bola putra, tim Nas Thailand sukses meraih kemenangan setelah menumbangkan lawannya Laos dengan skor 2-0 Sementara itu di laga lainnya, Vietnam masih menjadi tim sepak bola yang belum terkalahkan setelah menumbangkan lawannya Singapura dengan skor tipis Dan berikut rekap pertandingannya Sampai jumpa